Hai guys, Assalamualaikum Jadi di video kali ini Gue akan unboxing dan Mencoba mereview tenda Ultralight yang bentuknya piramid Nah, salah satu kelebihan dari tenda Piramid ini adalah Karena bentuknya yang segitiga Atasnya lebih runcing, jadi dia Otomatis akan lebih tahan badai Wah, ini dia Ada logo safarnya Ini gue beli yang merek safar ya guys Dan dapet stikernya juga nih Oh iya, sebelumnya gue juga udah pernah beli di safar Tendanya Bentuknya yang trotrail nanti bisa dilihat di atas ini Untuk reviewnya Oke guys, jadi sebelum kita timbang Kita akan coba untuk Ukur dulu dimensinya Sebelum dibongkar Ini panjangnya di Sekitar 20 29 cm Di panjangnya, kemudian dilebarnya Itu Sekitar 15-16 cm Lalu untuk ketebalannya 11-10 cm Mungkin 8-9 cm aja Oke, lalu kita timbang Beratnya itu ada di 10-85 cm Tidak sampai 1100 gram ya Tidak sampai 1100 gram ya Tidak sampai 1,1 kg Tidak sampai 1,1 kg guys Oke guys, jadi disini gue akan menggelar tendanya ya Tapi sebelumnya gue akan sedikit menjelaskan Untuk Apa aja yang kita dapat dalam pembelian paketnya Di dalam paket pembelian tendanya Kita akan dapat Outer nya Lalu kemudian ada inner nya Ada guy lainnya juga Dan kita dapat pasak Pasaknya itu Kita dapat 10 ya guys Tapi yang Bentuknya yang L Yang pasak biasa Disini gue lagi pegang inner nya Ukuran dari inner nya sendiri ini adalah 100 cm Dikali 200 cm Dikali 110 cm Dan yang gue punya ini adalah Yang tipe half mesh ya guys Gue memilih half mesh ini dengan pertimbangan Agar ketika nanti dibawa ke atas gunung Akan lebih hangat Jika dibandingkan dengan yang full mesh Tapi yang half mesh ini juga ada kekurangan ya guys Jika dibandingkan dengan yang full mesh Yang half mesh ini Relatif akan lebih berat Jika dibandingkan dengan yang full mesh Karena bahan full mesh itu Kebanyakan dari jaring Jadi materialnya lebih ringan Untuk alas dari inner nya ini Dia menggunakan WP Nilon Lalu untuk zipper-zipper nya Dia sudah menggunakan zipper YKK Dan itu sudah Tidak diragukan lagi ya guys Kualitas dari zipper YKK ini Sudah pasti anti macet lah Nah ini tendanya sudah Hampir jadi ya guys Sudah 50% Untuk bagian outer nya ini Dimensinya ada di 220 cm Dikali 220 cm Dikali 120 cm Jadi tingginya dari tenda ini Ada 120 cm Jadi pada saat ingin memasukkan Tracking pole kita ke dalam Di tengah-tengah Kita jangan langsung setel di 120 cm guys Karena nanti akan Kesulitan Jadi kira-kira kita setel di 115 cm lah Baru kita bisa masukin Dan ketika sudah masuk Baru kita bisa Setting ke 120 cm guys Tapi 120 cm itu Tidak mutlak ya guys Nyiikutin dari Keadaan kontur tanah Yang kita tempatin aja Nantinya Kalaupun nanti kita dapat Tanah yang agak Berundak Ya kita ikutin aja Misalnya Kalau kita dapat tanah yang agak tinggi Kita setting Tracking pole nya Di bawah 120 cm Supaya bisa Menyesuaikan Kalau kita dapat tanah yang agak Menjorok ke bawah Ya kita bisa setting Di atas 120 cm Tinggal ngikutin Bagaimana nanti Kontur tanah yang kita dapat Untuk camping Disitu kita bisa lihat Kondisi tendanya Sudah hampir jadi ya guys Gue sarankan sih Ketika kalian bangun Tenda ini Di awal-awal itu Pasaknya jangan terlalu kenceng guys Karena Pasti nanti kita akan Beberapa kali Meng adjust Dari pasaknya Supaya Tendanya bisa Lebih firm lagi Oke guys Jadi ini adalah tampilan depannya Ini Terasnya Panjang ya guys Jadi Untuk Tempat tidurnya itu Hanya separoh Dari panjang Tendanya Jadi terasnya itu Luas banget Testibulnya luas banget Jadi bisa taruh Untuk bareng-bareng apa aja Nah ini kita lihat Untuk ruangan tidurnya Dia menggunakan Pintu model setengah Gini guys Yang model pelangi Kalau pelangi kan dia Bukanya Ini gue coba Masuk ke dalam ya guys Untuk Ini sebenernya kan kapasitasnya Untuk dua orang Memang Bisa untuk dua orang sih Tapi gue tidak sarankan Karena Terlalu sempit nantinya Gitu Walaupun barang-barangnya Bisa terlaluar Untuk dua orang Tapi dalamnya sih Sempit banget Kalau buat dua orang Ini gue belum coba tiduran Gue coba tiduran dulu deh Ini untuk Tinggi gue yang 170 Ini sangat pas-pasan banget Jadi atasnya Atasnya cukup lega Ruang kepalanya Ini by the way Kaki gue Gue pentokin ke bawah Dan atasnya Masih sisa sekitar 20 cm Dan untuk Luas kanan kirinya Itu masih luasnya Cuman karena ini piramid Jadi sebelah sininya Sebelah belakangnya Itu agak sempit Itu guys Jadi memang Gue sarankan sih Untuk satu orang aja Oh iya guys Di dalamnya sini Terdapat kantong Untuk penyimpanan Barang-barang nih guys Kayak Handphone atau Powerbank Dan semacamnya gitu guys Nah untuk di luarnya Dia tuh punya Tambahan ini Untuk guyline guys Jadi untuk memperkuat Ketika nanti ada badai Jadi nanti ini Di sini ada Di setiap sisinya Satu Dua Tiga Empat Di depan gak ada Sorry Ada tiga Terus di setiap Sudut-sudut Sisi sininya guys Dia ada lagi nih Buat Guyline Tambahan guyline Tambahan guyline Satu Dua Tiga Ada empat Kalau itu Nah untuk di bagian depan Di lubang ventilasinya Juga ditambahin lagi nih guys Untuk guyline Jadi untuk lebih kuat lagi Jadi dari Seluruh sisi Dia akan diperkuat oleh guyline Itu guys Karena yang Di depan gak ada yang Di samping sini Jadi di atas Gini Gitu Berarti ada delapan Untuk Lampan guyline Untuk bagian depannya Di ventilasinya guys Oke guys Jadi untuk bahannya Sendiri ini Dia menggunakan Kain tripstop Ya guys Saya dilihat Dari sini Bentuknya kotak-kotak Ini buat tujuan Agar Nanti ketika Misalnya Nanti Dia ada Robekan Yaitu Robekan Tidak menyebar Biasanya Kalau kain itu kan Misalnya Dia robek dari ujung Nih ya Kalau dia robek dari sini Biasanya kalau Ketarik itu Dia akan Robekan Nyebar Dan cepat ke atas Jadi tambah lebar Nah untuk Gripstop ini Dia Sedikit mengurangi Efek tersebut Jadi ketika Ada robekan kecil Dia tidak akan menyebar Itu guys Seperti itu Nah untuk bahannya sendiri Mungkin ini Sepertinya Nilon ya Nanti gue coba Cek lagi deh Sepertinya Nilon Ukurannya sekitar 15-20D Sepertinya ini Nanti gue cek Cek Dan ini sudah Di simsil Ya guys Daitan-daitan Dari bawah Kelihatan Terasa disini Sudah di simsil Dan Ini aman Ini ada waterproof Oke gini bahannya Seperti itu guys Oke guys Jadi kira-kira Seperti itu Untuk review tendanya Yang mau diskusi Silahkan di kolom komentar Jangan lupa Di like Di share Dan di subscribe Oke guys Thank you Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax